Halo Gopols, Ferry disini dan kali ini kita lagi mau nyobain lancar gak sih main Genshin Impact di ROG Phone 6, salah satu smartphone gaming terbaru saat ini yang jujur ini sangat menarik perhatian gue pribadi simple sih alasannya karena ini pake prosesor baru dari Snapdragon yang tahun ini akhirnya berhasil kembali merebut tahtanya nah kenapa gue sebut tahtanya? karena kita bisa inget dari kejadian 888 dan juga 8 Plus Gen 1 eh sorry, Snapdragon 8 Gen 1 itu banyak aja kendala dari Snapdragon untuk main game termasuk Genshin Impact di smartphone-smartphone flagship kali ini ROG Phone 6 hadir dengan prosesor terbarunya yaitu Snapdragon 8 Plus Gen 1 nah 8 Plus Gen 1 ini bakalan agak beda dengan yang sebelum-sebelumnya simply karena manufakturnya beda dan ROG kembali mendatangkan ROG Phone 6 untuk menjadi dalam tanda kutip the beast gaming smartphone nah bener gak sih si smartphone ini live up to its hype dan seberapa worth it sih smartphone ini kalau misalnya dipake dipake buat main Genshin Impact sebagai gaming smartphone saat ini di Indonesia dan sepertinya salah satu, buat salah satu sih salah satunya opsi yang tersedia saat ini well, without further ado langsung aja kita cobain main Genshin Impact versi 3.1 ya bener, versi 3.1 di ROG Phone 6 let's check it out nah ya jadi di tangan gue udah ada ROG Phone 6 on loan dari Asus Smartphone Indonesia nah kenapa gue sebutin on loan berarti ini buat nunjukin bahwa seperti biasa untuk seri lancar gak sih kita tuh gak disponsorin direct sama brandnya untuk kasih yang bagus-bagus kasih yang jelek-jelek atau gimana tentang si smartphone ya tapi bener-bener pure murni experience kita main Genshin Impact di smartphone-smartphone tersebut makanya ini seri lancar gak sih itu selalu gue bikin sebagai the truest form of testing dari Genshin Impact untuk sebuah smartphone karena kalian bisa lihat langsung gue mainnya gimana dari seorang player yang ya gue gak bisa dibilang sustain banget sekarang lagi agak jarang agak bolong-bolong tapi at least ketahuan nge-build character dan segala macemnya gak cuma ngetes asal aja dan juga kalian akan bisa melihat FPS dari benchmarking tools yang kita pake ada dua kadang perf doc kadang game bench tergantung mana yang lagi available dan kita bisa kasih lihat juga FPS-nya performance GPU-nya, GPU-nya, dan kawan-kawan yaudah tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita ke smartphone-nya disini udah ada ROG Phone 6 ini ROG Phone 6 yang versi default jadi gak ada eh bukan gak ada kita belum megang versi Pro-nya dan jujur menurut gue Pro-nya itu gak beda jauh dengan yang yang Phone 6 biasa selain storage, RAM, sama design look-nya aja karena lebih baru sedangkan ini tuh kayak nge-rebrand lagi bukan nge-rebrand nge-reuse lagi dari seri ROG Phone 5 sebelumnya yang menarik itu sebenernya ROG Phone 6D yang sepertinya sih gak masuk Indonesia belum ada naga-naganya cuman ya kadang dia gak pake naga dia pake Mediatek Dimensity 9000 Plus dan itu bener-bener membuat gue penasaran apalagi tuh yang tulisan dia tulipnya tuh bisa dibuka jadi heatsinknya bener-bener masuk dan kalo kita pake fan seperti eee peroactive cooler yang bener-bener dibuild buat ROG Phone tuh katanya jauh lebih adem tapi ya hopefully aja masuk ke Indonesia dan gue juga bisa tes smartphone itu karena itu jujur paling menarik sih gue udah tertarik banget waktu ngeliat teasernya pertama kali soalnya wow tapi apakah kan masuk ke Indonesia ya gitu jawabnya tungguin aja ya di sosmednya kalau ada ya jadi ini ROG Phone 6-nya eee gue udah sekitar 2 minggu sama si smartphone ini dan so far gue sih sangat suka ya karena overall looks dan design dia tuh masih gak berubah banyak dari ROG Phone ROG Phone sebelumnya gripnya enak ada USB Type-C di samping USB Type-C di bawah bahkan headphone jack balik ini yang bikin gue kesel gue beli ROG Phone 3 sebagai daily driver gaming smartphone pada kala itu tapi gak ada headphone jack giliran ROG Phone 5 dan 5S dan setelahnya 5 Pro dan 6 itu balik headphone jack jadi ya good for Asus good for usernya juga yang upgrade ke ROG Phone berikutnya cuman memang sayangnya yang sebelumnya itu ada beberapa kejadian matot itu gara-gara Snapdragon 8-nya aja 8-8 dan 8-Gain-1-nya hopefully di 8 plus Gain-1 tidak ada masalah yang sedrastis itu ya jadi ini ROG Phone 6 itu yang kita pegang adalah versi paling basicnya 8-2-5-6 jadi base storage-nya semua turun ke sorry bukan turun naik ke 2-5-6 udah bukan 1-2-8 lagi yang dipake kayak di ROG Phone 2 3 5 5S ya 5S jadi base modelnya semua pake 256GB should be more than enough untuk sekarang tapi Genshin Impact emang ya gitu deh makan storage-nya gede jadi bakalan jadi masalah tersendiri nah yaudah overall sih ya itu smartphone-nya Snapdragon 8 plus Gain-1 RAM 8GB storage 256GB dan jujur gue akui salut ROG Phone itu tetep masih konstan kasih 8GB aja gak mau lebih dari itu karena kalau lebih dari itu kebanyakan pake gimmick doang kayak 13GB karena di-extend 5GB dan blablabla Asus bener-bener konstan gak sih ini loh RAM nampingin gigabyte LPDDR5 dan juga storage sekian udah that's it gak pake aneh-aneh untuk sekarang gak tau kalau misalnya nanti-tip dewa berubah atau gimana yaudah ke Antutu Mangemark-nya sendiri kita bisa lihat skornya tuh agak lumayan udah nyampe akhirnya 1.115.011 untuk smartphone gaming ini sesuatu yang memang dicapai juga amat 8 plus Gain-1 sorry 8 Gain-1 6 Gain-1 lagi-lagi gue salah sebut cuman ya sayangnya gitu banyakan tuh cuman bener-bener buat pure benchmark aja gak ada yang lain-lainnya pembagian poinnya seperti ini 267 ribuan di CPU 471 ribuan di GPU-nya 1.900 1.1191 1.000 di memory-nya dan 184.000 di UX-nya untuk temperature ini di testing kita first run-nya itu bisa stay di 36,2 derajat sekitar 36 derajat dan stay di situ itu cukup dingin ini kita tes waktu tanpa AC menyala jadi gue biarin di studio running tanpa ada AC menyala gak ada kipas juga jadi bisa constant menahan itu not bad sih not bad banget ya dan sorry lanjutan lainnya di my device-nya kita bisa lihat speknya ada Android Cloud pake Qualcomm ROG Phone 6 ini dia aneh cuman kan gue udah bilang tadi ini ROG Phone 6 yang basic tapi disebutnya ROG Phone 6 Pro padahal yang Pro itu yang harusnya lampu disininya dia pake animometrics bukan RGB-RGB biasa jadi that's one thing terus kemudian dia pake Adreno 730 QTi SM8475 which also means ini adalah Qualcomm Snapdragon Snapdragon Qualcomm Snapdragon Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 disini gak ditulis 8 Plus Gen 1-nya gimana sih dia tulisnya hmmm gak ada ya gak ada ya jadi itu dia pake 8 Plus Gen 1 RAM 8GB Storage 290 25 bleh bleh 256GB storage-nya terus di UFS 3.X file systemnya F2SS dia gak tulis apa tapi ini LPDDR5 untuk RAM-nya sendiri Qualcomm Cortex-X2 A710 A510 QTi SM8475 64-bit ARM64 8-core 8-core performance ini gak tau GPU gak bener gak apa performance renderernya pake Adreno 730 dari Qualcomm dan ya display-nya masih HD aja yang disetel nih resolution support cuman dia memang udah support 165Hz itu something yang better banget untuk kamera belakangnya itu harusnya satu itu 50MP cuman kayaknya karena di binning disini cuma kebacanya 12.6 13.1 sama 5MP dan defaultnya sama 8MP kadang Android itu memang udah gak segitu konstan untuk beberapa spek dan segala macemnya tapi ya itulah kurang lebih spesifikasi dasar dari si ROG Phone 6 ini ikut sambil setting sedikit kamera biar gak terlalu silau nah kayak gitu dan ya itu overall gambaran dari ROG Phone 6 nya bukan 6 Pro for some reason untuk Benchmark bikinnya 6 Pro nah kita lihat aja kemudian spesifikasi Genshin Impact nya sendiri kita lagi di version 3.1 jadi belum ada 3.2 untuk saat ini ini baru unlock bannernya Nilo Nilo baru masuk kemarin kita habis bikin video yang ngegacha Candice sama Cino itu agak biasa aja sih gue gak gitu pengen Cino nah cuman Nilo galau mending roll Nahida nunggu berarti 3.2 dan gue udah pasti guaranteed dapat bintang 5 atau ngeroll Nilo yang juga pasti garanti nah itu sampai satu-satunya Archon yang gak punya adalah si Chongli jadi ya gitu lah user datanya ada 19,20 GB hampir 20 GB dan ini single language cuman English doang gak ada Japanese nya kalau ada Japanese nya berarti sekitar 5 GB lagi nambahnya 25 GB untuk cache nya 14,50 MB dan totalnya adalah 19,97 GB gede banget app size nya aja cuma 758 MB jadi ini yang bikin segede ini karena app size plus user datanya itu udah banyak banget PR nya segala macam jadi untuk yang punya storage 64 siap-siap udah makin ke constraint aja karena udah gak selega itu smartphone nya kalian walaupun speknya bagus jadi salah satu smartphone yang gue pengen tes berikutnya adalah Pocophone F1 karena itu pake 64 GB plus pake Snapdragon 840 845 kalau gak salah gue lupa lagi 845 845 pada kala itu dan untuk sekarang performanya belum tau ya kemungkinan masih oke 845 Pocophone F1 itu bener-bener badak banget jadi nanti tungguin aja kalau misalnya kalian tertarik untuk liat video itu tulis aja di kolom komentar sebanyak-banyaknya dan nanti akan gue coba buatkan videonya ketika udah clear dengan banyak hal terutama dengan gunya studio nih oh gak keliatan disitu gunya studio yang lagi gue godok juga bersama Feli yaudah itu kurang lebih tentang Genshin Impact nya jadi kita bisa lanjutin aja untuk start gameplay nya sambil nge-start fps nya juga hopefully nothing goes wrong karena ini gue langsung satu run record aja jadi ini kita di start screen nya kita juga udah set up untuk trigger nya segala macem jadi udah cukup oke nah mungkin nanti settingannya gue akan kembalikan ke default karena sepertinya gue udah sempet coba main-main di highest 60 kemarin pas nge-roll ya kalau gak salah jadi itu one thing to note juga untuk self-performing nya dan segala macem untuk di grafik depan grafik depan loading screen depan kita dapet 60 fps itu standard sih karena gak susah ini rente ada beberapa pre-rendered objects disini jadi udah cukup oke lah ya nah nanti kita juga bakalan cek temperatur nya pake thermal gun gue kalau misal baterai masih utuh kalau masih ada oke dan kita lagi di ruangan bersuhu sekitar 21 derajat jadi ini buat patokan juga suhu ruangannya nanti juga bakalan kita tambahin testing bukan tambahin sih tapi biasa kita akan testing juga dengan fun cooler 2 pro yang agak berdebu karena gue udah lama gak pake cooler beberapa belakangan waktu ini gue lebih memilih pake geforce 6 untuk bisa main di smartphone triple 8 daripada mati lagi kayak mungkin yang udah pernah liat story nya kita Xiaomi 12 kita matat dan juga Mi 11 Ultra gue sempet masuk RME jadi diganti bahkan unitnya the whole unitnya diganti untuk Mi 11 Ultra untungnya smartphone snapdragon triple 8 favorit gue yaitu si OnePlus 2 Pro masih hidup ya ini kita masuk aja ke touchscreen putihnya dan mungkin yang udah biasa nonton seri ini akan tau bahwa disini gue akan bilang yang mempengaruhi disini ada dua satu koneksinya dan juga memorinya kalau salah satu dari keduanya itu punya speednya lebih lemah loadingnya akan semakin lama konsentratnya lambat jadi loadnya lama kalau memorinya lambat ya loadnya lama karena ini merti ada pre-render default environmentnya dari Genshin sendiri nah saya nyangkutnya disini di Gio ini dulu jadi meme banget dan I guess karena masih jadi meme juga kali ya masih meme banget performanya performa loadnya jadi ya tadi gue zoom sedikit kelihatan kita sekarang lagi di mana nih ini gue not sure dan kita juga udah unlock desertnya belum sempat keliling di antara semuanya tapi kita coba jalan aja di desertnya sedikit untuk overall look saja gimana feelsnya jadi sumeru kan udah agak luas ya ini ada bisa spider-man disini disini kita di desertnya bisa dapet range masih 59an fps jadi masih not bad banget sih performanya dan ini baru awal-awal ya ini enak ya gue sukanya di sumeri ya bisa bisa apa namanya nge-spiderman bahasanya sih nge-spiderman apa sih nge-swing-swing gitu jadi lumayan asik buat eee false aja false aja untuk bisa ya movement lebih cepet aja nah ini bisa pake apa joysticknya juga trigger-nya disini untuk bisa navigasi yang enak belum gini jadi kalo ada apa trigger-nya gini salah satu fitur favorit gue di ROG Phone sendiri adalah si air trigger-nya karena untuk yang main game pengen apa namanya fleksibilitas lebih tinggi kayak gini tuh enak bisa sambil lari bisa ambil apa focus screen-nya tetep disini kita tanpa perlu memenuh-menuhin tombol button yang disana gitu kan kalo misalnya gak pake ini kan suka apa namanya suka kepenuhan screen-nya jadinya dan yang satu lagi gue suka di Sumeru itu banyak banyak makanan makanan ada perhatian bisa di bisa ditembak-tembak gini tapi koneksinya oh dari ini dapetnya raw meat juga kayak wow siapnya makan daging mentahnya scorpion weh ngeri racun ya overall itu oh gue lupa ini settingannya apa ya tadi terus gak bisa di klik dong jelaknya jelaknya genshin nama pushbox sekarang suka nyangkut untuk grafiknya kita ke custom ini medium 60 jadi kenapa gue lihat langsung medium 60 karena bisa 165Hz better di push ke 60-nya langsung dan ya untungnya pas kita gak perlu lihat default settingnya dia medium 30 karena sayangnya even qualcomm Snapdragon 8 plus gen 1 itu cuma bisa defaultnya medium 30 di Genshin Impact gak gak bisa langsung disuruh wah langsung bisa highest no that's unfortunately not the case untuk saat ini itu ada apa ya oh ada dendroculus kalian aja kita ambil mumpung lihat banyak dendroculus yang belum gue koleksi oh wow ini apa oh ini undergroundnya ya banyak yang belum di explore dari sumerunya misalkan ini gue lagi sempet gue coba explore lebih dalam lagi but meanwhile kita akan nyobain boss battle di ini nih yang Aeon Blade Aeon Blade Drake kenapa Aeon Blade Drake karena menurut gue itu enak lawan Godzilla jadi bentuknya lebih gede daripada standard untuk bisa nyobain performance harusnya not bad lah ya ini mulai ada starter sedikit sempet drop ke 24 tapi balik lagi langsung ke 60 ini sesuatu yang belum berhasil gue temukan di ranah Android tapi banyak ditemukan di IOS Iphone 13 Iphone 12 gue belum ngetes tapi Iphone 11 actually masih still perform banget jadi itu sesuatu yang cukup impressive dari IOS dan juga Iphone konstannya masih cukup oke nah cuman di Android itu belum ada yang bisa apa namanya ngesustain segitunya untuk apa namanya untuk di Genshin Impact bisa stable 60 fps-nya cukup oke ini 60 59 60 58 itu udah udah acceptable banget dengan performanya dia dan eh tuh sih suhunya di belakang masih ada nanti kita tes aja abis boss battle dan satu kali domain buat seperti biasa flow-nya kita langsung drive forward keliling domain boss battle kemudian domain supaya lebih apa ya lebih constant testing kita dan lebih terarah seperti biasa apa ya Coba pegel juga sih Salah satu minusnya adalah suka pegel Kalo lagi ngeklik disini Pero restnya increase Tapi masih dapet damage 2000-an Not bad sih Simply gara-gara buat ngelawan Iron Blight ini Gue pengen bisa nge-build Joimiya gue even better Build yang sekarang tuh oke Cuman masih ada minusnya lah Jauh banget Terus ntar kalo misalnya off screen Dia nge-reset lagi Waaaaa Waaaaa Jauh+. Jauh balloon Jauh Jauh Apa yang Marjuz Jauh Jauh Ayo dong damage Kutahu saya yang lebih Aduh, belum lagi Terdah Yah Overall masih dapat lawan bossnya Cukup santai, gak ada starter Bahkan gue liat di meteran di pervlog pun Cukup stabil 50-58 Just official drop Naik turun-naik turun dikit-dikit aja Gak dangerous banget dropnya Jadi itu well acceptable banget sih Kita coba domain disini aja Spirit of Solitary and Getsman Getsman atau apa ini namanya Gue lupa lagi Ini Spirit of Blablabla Ya jadi official drop pun ada memang Tapi masih di 50-an Itu sih Nyaman banget sih Buat Long run-nya segala macem Jadi gak Apa ya namanya Gak mengecewakan sama sekali Itu TSMC good job Ini kenapa gak mau diklik kode Terus ini kita ganti dengan Kenapa ini gak sensitif Seleksnya Apa karena connection thread ya Most likely connection thread sih Karena gue kemarin-marin main gak ada masalah Ini bener-bener gue gak tutup pintu Biar connection threadnya gak terganggu Spirit kuning 101 Harusnya not A problem Entahlah Maybe bug Dari Genshinya sendiri Responsivenessnya Itu juga asing Bisa aja terjadi Walaupun ada ini Memang tapi gak bisa dipungkiri bahwa Lebih enak Megang Apa Mencet langsung Daripada Daripada Apa Namanya Mencet pake Air trigger-nya Air trigger-nya is a good option Tapi kayak Kalau bisa Langsung Yang pasti sih yang gue cukup Terbiasa itu adalah Untuk pake di Dash-nya Jadi buat effect segala macem Itu lebih enak daripada Manual-nya Lebih bikin Flexibility yang lebih tactile aja sih Berasa kayak When to move-nya When to not move-nya Gitu-gitu Oke Ya di domain pun sama Ada lebih Banyak drop-nya Memang ada beberapa drop Kalau gue liat sih Range-nya Ngepas ke 50 Gak under 50 Jadi itu masih oke juga Untuk experience yang Super smooth seperti ini Untuk di sebuah smartphone Android Dengan textility-nya dan segala macem Tapi kita tinggal ngecek nih Tadi baterai itu kita dari 100% Actually Gue lupa sebutin Sekarang turun ke 96% Dan kita udah main sekitar 18 menit 15 menit lah ya 15 menit 4% tuh Hampir 4 menit Per 1% Itu well acceptable Bahkan above Accepted menurut gue ya Untuk baterainya Again sih Ini smartphone ini cukup badak 6000 mAh Untuk baterainya Oke Accept tubuh banget segitu Kalau sampe Baterainya drop-nya kacau mah Kacau Kita juga Ada meter drop Meter baterainya Untuk penggunaan watt Oke Sekarang untuk suhu Kita cek suhunya Di atas ini 35 35an derajat Di bawahnya 36 37 Dekat prosesor Prosesornya tuh di tengah Gak kayak Motherboard-motherboard Smartphone lain yang di atas Dekat kamera Jadi nih Chipsetnya tuh di tengah Makanya ini paling panas Untuk permukaan paling tengahnya Untuk di belakang Kita bisa cek juga Ini pake casing sih Memang Tapi Gue suka casingnya ROG Phone Suhunya sekitar 34 Di samping 36 Di tengah Dan 35 Di bawah 34an juga di bawah Jadi Sama Sama depannya Di tengahnya agak sedikit panas Agak Sedikit aja ya Sedikit panas F7 plus gitu Tapi 36 derajat Di medium tuh Enak banget sih Gak 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 Hmm Salah Gak Nganggu Banget Dan sekarang Kita udah tinggal naikin aja Kita jebolin aja langsung Highest 60 Nah Ini kenapa Inputnya sangat Ini ya Highest 60 Dan motion blur Akan gue offkan Untuk kita coba Ngetah Naikin performanya Dan So far Startnya aja Kita dapet 57 fps Di overworldnya Sini Mungkin kita akan Coba pindah ke Sumeru City nya Untuk jalan Dari ujung ke ujung Di highest 60 Selama sekitar Seminggu dua minggu Dengan semacam ini Nothing but A praise Untuk Gaming Genshin Di sini memang Ada drop Of course Masih belum Se-smooth Dan se-perfect Misalnya PS5 PC Dan Best experience Gue malah ya Mainnya di PS5 Karena bener-bener 60 4K 4K 60 Hayas Untuk kanan Setelah macamnya Itu paling smooth Di Sumeru Kita Dapat result yang lebih jagi 50 nya Maik turun Tadi sempat Offizingly ke 30an juga Jadi Itu something yang To be aware of Di overworldnya Itu gak selalu Stable 59 Tapi at least Di battle nya 50an fps itu More than enough More than enough Banget Segitu Kita masih bisa Naik lagi ke atas Sumeru tuh enaknya Kotanya Stacking Stacking ke atas Kayak Lige sih Namun Lebih kecil Sumeru City nya Sumeru nya Lebih gede Sumeru nya tuh Lebih gede banget Parah Jadi itu Yang bikin Apa namanya Overall Size nya tuh Juga naik juga Ya Barang lebih dari Sumeru City nya Experiencenya kayak gitu Kalian bisa liat juga Di highest Stacking nya gimana Apakah masih Sangat playable Well Tentu saja masih Sangat playable Gak ada Apa Hiccup Yang bener-bener Drastis Occasionally drop nya Ke 30an 40 Menurut gue Masih wajar Ini ada akademianya Di atas sini ya Nelitnya Bukan peketangga Gue lupa lagi Ngerjain story Tapi lupa Lokasi ini begini nih Yang penting Mau ngejar doang Waktu sampe gurunya Lewat Dan kita sudah Sampai Oh ini atapnya Akademia Ada something Disini bisa kan Nenek Gue belum explore Banyak banget Atas ini Apakah ada Anything Biasanya ada Dendroculus Or something Atau chest Gak ada Oke Paling Mesti di atas Sampai Tapi Dah Malas Kita loncat aja Ke bawah Dan kita lihat Render jauhnya Render jauhnya Juga lumayan Detail Lumayan detail Itu masih bisa Lihat Piramid yang Yang kebalik Di desert Areanya Kalau gak salah Ini kita Mesti bisa Lihat sekitar Sekitarnya Jadi Worldnya masih Render cukup lumayan Dengan Performanya malah Stabil banget Di 59-60 Jadi di Sumeru Memang ada Drop tuh Beberapa kali Under 50 Di overworld Kayak gininya Malah Cukup lancar Sempet tadi Baru gue omongin Dia turun ke 47 PS But ya Overall feelsnya Di overworldnya Si anak banget Gak Apa namanya Gak berkurang Experience-nya Dan ini Baru lagi Masih di High 60 Udah mentok kanan Ya Jadinya Ini Ya Cukup worth it Untuk dibilang Sebagai gaming smartphone Yang bisa mentok kanan Main Genshin Di Android Yaudah Kita langsung Lanjut aja Ngetest Boss battle Tadi kan udah Ion Blight Kita sekarang Lawan si Ayam Jago Gue lupa namanya Siapa Ayam Jago ini Dan Salah satu Samsak Asik Barunya gue sekarang Karena Cukup pake Apa Raydun Shogun Sama Yae Ngedash 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 Lalu abis itu Ganti hutau Buat Reaction doang I'm not sure Ini the right way To play it Tapi Selama saya Have fun Dan juga Masih bisa cepet Serta dapet komponen Eh komponen Apasih material That's good enough Formula Gara gue main Genshin Emang buat begitu aja Ngumpulin The waifu game Buat gue Oh iya Jade Jade Plum Terror Shroom Jadi Ini walaupun Bentuknya ayam Ini tuh Jamur Terima kasih Masih tetep oke uh tadi ada keempat puluhan wow wow itu Abis sudah Oke Ini sih gak aman banget lah Main segini sih Drops ada Performance ke 40an Gila macam masih Sangat acceptable Gue pribadi merasa itu masih sangat acceptable Banget Dan gue udah lama banget gak melihat Performa Smartphone Android bisa sesmooth ini Di Genshin Ini bakal bikin bumper sih Ketika ini smartphone dibalikin Ya balik lagi sih Sebenernya gue tetap akan kembali Ke Snapdragon 888 Di OnePlus 2 Cross Karena Gue menantikan OnePlus who tau Dan itu 8 plus Gen 1 And I'm just waiting OnePlus Gak dirilis-rilis Gak tau kenapa katanya Sebenernya nunggu Oktober Mungkin Halloween sih Yang paling cocok nunggu Halloween Siapa itu yang gue join request Maaf tidak akan saya tangkapi dulu Karena kita lagi on record Yah itu overall experience-nya tadi di Boss Battle Kita lanjutin terakhir aja Buat Domain Sama kayak lokasi yang tadi Domainnya Gak beda Mungkin Bahkan tadi gue akan ngetes Begini aja Walaupun dia rekomen ke otot Tapi Mending damage output aja dah Damage outputnya yang oke Udah lumayan kombonya Sebelum empty terakhir Kita tes Dengan cooler Dan ini Indah-indah One take Gak gue cut kayak biasanya Karena gue sekarang recordnya pake Microphone terpisah Bukan on board Dari Apa Kamera lagi Taker Ode NT-USB Karena lagi dapet promo waktu itu Yang promo buy one get one Bagi dua sama playlist Kalian buat streaming Jadi siapa tau udah oke Kita gak perlu Pake secondary lagi Dan ini gue tadi sambil Nge-record 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 Di apa namanya OBS juga buat SPS-nya Jadi sekalian aja Satu Satu recording langsung semua Dan terlalu sebuah kesalahan Tidak bawa Ewa 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 hai 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 nyonya-nyonya udah oke atau kenapa kadang gini Oh enggak ke-cancel desknya ya udah oke itu kurang lebih tadi experience-nya main domain malahan ini lebih stabil masih cukup oke banget untuk high 60 jadi kalau misalkan kalian pakai ROG foam 6 feel free untuk naikin high 60 sangat recommended gue sendiri sangat suka main di high 60-nya sangat oke experience-nya juga dan kita udah main sekitar 9 menitan baterai kita turun ke 93% jadi tadi itu sembilan menit satu menit peh 3 menit per satu persen itu oke standar terikan di medium jadi masih bisa 4 menit di high 60-nya 3 menit untuk suhunya suhu kita pakai ada perubahan di bagian bawah sekarang 35 setengah di tengah kita naik udah hampir 40 derajat 40,1 bahkan dan di atasnya kita kembali ke 36 derajat ini sih sebenarnya nggak usah pakai cooler pun kalian kalian juga dapat experience-nya cukup oke nggak terlalu gimana-gimana nggak panas nggak burning juga disininya 34-an di tengahnya 37 di belakang nggak sepanas depannya tapi nanti gue coba buka casingnya habisnya dan di bawahnya 34 derajat untuk kalau kita lepas casing coba habisnya juga apa namanya kita bisa pasang coolernya juga mungkin kalau buka casing sedikit lebih panas sih lepas casing sama masih sama di bawahnya sini 38 derajat 39 340 lah sama kayak depan gitu misalnya 35 di bawah dan 35 juga di atas jadi masih oke banget sih ini wuuh kok pecat-pencet depannya 36 tengahnya tidak mau nge-trigger 40 derajat dan di bawah 36 juga ya oke banget sih segitu nggak nggak mengganggu sama sekali eh experience-nya segala macem juga memang rekomendasikan untuk pake casing supaya dapat lebih feelnya ini kan bentuknya simetris banget atas-bawah kalau nggak pakai casing tuh nggak tahu mana ini ya udah kita nyalain dulu aja fun coolernya terus biarin sebentar nanti baru disini ada tapi kita lanjut satu tik aja membuat buat apa namanya buat ngasih lihat experience-nya yang dari 10 derajat 9 derajat bahkan kita pasangin aja ke apa ROG phone-nya Ups nah baru mau ngomong kita sati-hati karena ada power button-nya disitu itu bakal cukup pengaruh eh suhunya dari 9 langsung naik ke 12 kalau kelihatan di sini jadi 12 derajat itu berarti ada proses penghangatan disini peninginan bukan penghanat dan weightnya lebih enak sih agak lebih balance somehow nggak tahu kenapa feelsnya lebih enak aja ya udah kita tadi mana sumeru city-nya kita jalan sebentar aja dan Wow tadi ada sepert naik fpsnya enggak kan kok ada nge-jump 120 kayaknya karena pas ke lock tadi itu jadi nggak masalah ini kita di sumeru city-nya sekarang pakai cooler sepertinya juga nambah sedikit performanya tadi ada empat puluhan nih sekarang gue melihat solid 56 sempat 40 lagi jadi oke lah sumeru city-nya tetap sedikit heavy-sedikit heavy-heavy banget 49 tanpat ini experience-nya nggak nambah banyak sih pakai cooler mungkin kalau misalnya ada Aeroactive cooler 6 yang kebetulan enggak dikirimin juga kita jadi kita nggak tahu performa Aero apa bukan Aero coolernya Aero cooler 6-nya gimana bat sebagai alternatif yang udah punya fun cooler 2 pro fun cooler pro fun cooler 3 bahkan gue kebetulan ada fun cooler 3 cuman gue lupa gue taruh mana belum sempat nge-review udah nyelit lagi agak sibuk banget ya gitu tuh udah lupa taruh mana nih kita nyampe akademianya overall kita memang tetap masih dapat jaget banget jaget resultnya banget dan still acceptable sih untuk sumeru yang kayak gitu oke kita masuk ke ion blight lagi sama nanti terakhir satu domain lagi buat ngetet ngetet ngecek performanya sih argy phone 6 untuk bukan ngecek sih ya meng-closing terakhir beberapa test-test terakhir aja buat tahu apa namanya overall performance gimana dan seperti yang bisa kalian lihat so far dari tiga setelah testing kita maaf lagi agak capek udah mulai agak malam ini udah jam 4 subuh di sini ya kalau gue testing ini jaman bisa baru malam karena hari-harian dan di guenya studio itu so far gue bisa bilang ini adalah best experience dalam sebuah smartphone Android buat main Genshin Impact jadi kalian bisa dapat experience yang oke banget ini kayaknya brightness yang kurang-kurang mau ngeliat di kamera nggak gitu enak tapi ya semoga tidak masalah semoga bisa kelihatan juga di beberapa area dan ya yang seperti gue bilang ini oke banget untuk sebuah smartphone Android bisa nge-push segini jauhnya untuk Genshin tuh udah kayak ablis banget sesuatu yang selama dua tahun terakhir Snapdragon 888 dan juga 181 itu mengecewakan eh gua sangat-sangat kecewa banget apalagi tapi gua kebetulan beli bukan beli sih ya beli untuk realmi gt2 pro sama Xiaomi Mi 11 Ultra tapi ini 11 Ultra tuh ada fitur lainnya yang menurut gua lebih worth it sih kayak kameranya dan segala macam yang nggak ada lawannya jadi yaitu more than enough reason for me to stay with Mi 11 Ultra walaupun belum bahkan sampai ngerasain matet gara-gara kemudian untuk 8g1 kita nge-experience apa realmi gt2 pro sama Xiaomi 12 dan sekarang Xiaomi 12 nya malah matet realmi gt2 pro nya surprisingly masih bertahan cuman memang bukan the best apa namanya the best Android smartphone untuk main dan segala macam game tapi kameranya telemi gt2 pro tuh yang kayak ada ultramacronya tuh worth it banget untuk di experience kenapa tuh oh notif ya ini gua pake Vim di ROG Phone nya jadi ada Vim sedikit beserta audio aja lupa Ayo dong turun di atas mulu Bang turun Bang mau nyerang nih Bang oke yah gitu tadi lawan boss nya tetap masih sama performanya stable banget around Vim 50 nya itu enak banget 50 nya sampai-sampai bahkan gua nggak perlu lihat fps-nya lagi udah wuih enak sekali hahaha ya udah untuk last testnya kita main di domain tentunya untuk closing nya aja untuk bisa lihat experience nya dan seperti yang gue bilang kita eh apa namanya ngetesnya ngetesnya by experience banget dalam artian eh apa kita bener-bener mau kenapa nggak mau klik lagi kayaknya bug deh mau ngasih lihat experience bener-bener murni tanpa di sponsornya atau gimana pun pemain eh tes Genshin Impact nya kecuali kecuali as always miHoYo saya menantikan kalau misalnya kalian mau mensponsori saya hahaha ya siapa tahu kan karena hitungannya kita kayak gamer slash tech reviewer dan I mean to be honest aja kita sama miHoYo eh ada sih maksudnya relationship kayak misalnya release gila macem tapi ya memang untuk tes device ya nggak ada karena kan memang bukan itu tujuannya ya hopefully siapa tahu mendengarkan kan nanti kita bisa pas opening this video is sponsored by miHoYo first for Genshin Impact blablabla tapi kan yah just waiting ianya hahaha harap-harap aja siapa tahu gunia yang dapat sponsor juga Gue sangat berterkgaksi karena itu salah satu core bisnis juga terus ngefreeze Bukan ngefreeze GEMnai ya ngefreeze apa atlake apa apa hä Aduh 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 Cakek Emrit Walaupun dia Enemy Tapi cakep Banget Done And done Oke Wow Dia lah itu Stable banget Itu 60 Eh 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 Ya Bye bye Ya Si bodoh Gara-gara ngeliat fpsnya tuh Begitu tuh Malah jatuh Ya Jadi itu tadi Experiencenya pun Domain Di RG Phone 6 Dengan cooler Good experience banget Mungkin Perbedaannya pake cooler adalah Pegangannya berasal Lebih nyaman aja Ya katanya kan waktu kita Apa Main tuh berasa agak lebih hangat di permukaannya Untuk ini Permukanya malah actually cukup adem Bisa diliat di ujungnya itu 32an derajat Entah kenapa gak mau fokus Oleh dah 32an derajat Di tengah kita dapet 35an Jadi ini kayak fast medium Dengan performanya Performa higher Dan ini Adalah Iblis Iblis Banget Parah Buat main disini Ada controller Triggernya disini Screennya juga cukup oke Cukup responsif Walaupun tadi mungkin Sepertinya ada bug disitu FPSnya tinggi Itu sesuatu yang gue gak pernah temukan di android-android lainnya Dan Untuk suhu ini pun Coolernya cuma sampai 15 derajat aja Berarti bawahnya pun Gak sepanas itu Kalau misalkan diukur Kita bahkan dapet 30 derajat doang Di tengah 32 derajat di atas Dan harusnya di bawah ini Sama 30an juga Ini pegangan tangannya Di kiri kanan ini Enak sekali Dan Itu sangat 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 Acceptable Untuk long run juga Ini kita main sekitar Hampir 1 jam 43 menitan Non stop Terus-terus Ini one take Tidak di cut-cut juga Mungkin ada berapa cut Di Post editingnya Tapi untung Pas recordingnya Kita gak ada cut-cutan Jadi itu bener-bener Murni banget Enak experience-nya Di overworld pun Kita kalau betong Masih dapet 50an fps Itu Wow Sekali Apalagi Areanya sempit Begini Saya butuh Saya butuh material anda Yes Jatuh Yang satu jatuh Ya sudah lah Bisa dapet 50an fps Di Android itu Adalah sesuatu yang Sangat gue damba-dambakan Sampai-sampai Akhirnya kan gue Upgrade ke 13 Pro Karena 13 Pro Memberikan experience yang Much better Apalagi ada controller supportnya Nah mungkin itu sih PR berikutnya Genshin Android Adalah untuk Memberikan Apa Controller support official Gitu lah Ya Ini kita cabut aja dulu Coolernya Dan tadi kepencet Ya itu kurang lebih Testing kita Untuk Genshin Impact Gue akan toss dulu Recording si Postdoc-nya Oke Maaf juga ada bunyi-bunyi Dari tadi itu notif dari iPhone-nya Ya jadi kurang lebih Itu tadi Experience Untuk Main game Genshin Impact Di RG Phone 6 Overall gue quite impressed Dengan performance Yang ditawarkan Dan Jujur Dengan price pointnya Si RG Phone 6 Yang basicnya Yang 10,999 itu Membuatnya Jadi sangat-sangat worth it Untuk menjadi Sebuah gaming smartphone Karena Di Indonesia Teringat gue Gaming smartphone Yang pake 8 Plus Gen 1 Itu cuma dia Karena Yang 870 Dari Merk sebelahnya Nggak keluar Dan Nubia Belum masuk ke Indonesia Jadi Belum ada opsi lainnya sih Ini mungkin akan Cukup Kelihatan Experience Lebih mainstreamnya lagi Kalau misalnya Nggak ada ROG Eh ROG sih Apa Asus Zenfone 9 Yang lebih mainstream lagi Dengan compact desainnya Kamera yang bagusnya Jadi Patokan yang menarik juga Untuk Di testing Sebagai generic smartphone Buat main gen Cine Impact Apakah itu bener-bener dari 8 Plus Gen 1 Yang bikin bagus Atau ROG Phone-nya Ini memang udah jauh Lebih optimal Dari ROG Team-nya Bikin lebih bagus aja Tapi ya overall Experience yang gue rasakan Di ROG Phone 6 Sangat-sangat Enak banget Recommended banget Bermain Genshin Impact On the go Maupun stationary Oh iya Baterainya sekarang kita 87% Setelah 15 menitan Itu Turun 6% Jadi berapa sih 6% 10 menit Eh 15 menit Anggaplah Sekitar 3 menitan lah 3 menitan Per 1% Jadi sama Apa Overall experience Oh Overall battery consumptionnya Dengan Apa Yang settingan-settingan Lain sebelumnya Yah Barang lebih gitu aja Ini kenapa gue ke Hero Kita lari dulu Lari-lari-lari Kita Oh ya belum unlock ya Disini Kita lupa PowerPointnya Yaudah Kita kesini aja deh Ya overall Seperti itu Experience-nya ROG Phone 6 Yang tertarik Untuk beli ROG Phone 6 Mereka buat main Genshin Ya Recommended banget I dig it Enak Enak banget Nyaman Segala macem Dan Experience Ui Apa sih Gameplay segala macemnya Juga enak banget One of the best experience Di Android actually Yah Kurang lebih Itu aja Untuk tesnya kali ini Dan Yaudah sih Lupa Ya Gue sih mau melakukan Beberapa tes lagi Dengan si ROG Phone 6 Misalnya untuk tes kamera Dan segala macem Tapi Let's see deh Mana yang naik duluan Probably ini naik duluan Setelah Nge-gaca Dan gak tau deh Sempet nge-gaca Apa namanya Kayaknya sih gak sempet nih Untuk gaca Nah Hida 3,2 pro lulu nih Smartphone udah dibalikin Yaudah Gitu aja Untuk tes Untuk video Tes ROG Phone 6 Main Genshin Impact Lancar gak sih Main Genshin Impact Version 3.1 Di ROG Phone 6 kali ini Dan Kesimpulannya Kalau kalian mau main game Terutama Genshin Impact Di Android Yaudah Ambil aja ROG Phone 6-nya Gak usah ambil yang Game 1 deh Ambil Android plus Game 1 Yaudah Sekian dulu untuk video kali ini Kalau kalian suka videonya Jangan lupa untuk kasih like Share Dan tentunya Yang belum subscribe Bisa langsung klik tombol subscribe Di bawah Dan aktifkan lonceng notifikasi Biar kalian gak ketinggalan Sama video-video kita berikutnya Yang punya pertanyaan Jangan ragu-ragu juga Untuk tulis pertanyaan kalian Di kolom komentar di bawah Apa kok Jangan ragu-ragu juga Untuk tulis komentar kalian Di kolom komentar di bawah Dan akan coba gue jawab Semaksimal mungkin Sambil Memantau Kerjaan-kerjaan lainnya Jangan lupa juga Untuk follow social media kita Di TikTok Instagram Twitter Dan juga Facebook Dengan handle-nya AtGuiGuiCom Dan gue pribadi Di AtFSB Plus Thanks for watching And as always Stay safe, healthy And have a nice day Very Team standard gue Karena belum ada Karakter baru yang dibialki Ini bener-bener standar RG Phone 6 Dan aksesoris-aksesoris Yang ada di sini Signing out Bye-bye Ya seperti biasa Aku mau bikin ini Thumbnail Thumbnail Pakai kamera Di zoom Walaupun Yang ada Apa namanya Ada highlight Salatan anehnya Blur distance Dan blur radius Blur distance Seperti yang ada Oke Kita Ini aja Zoom Dan Dah Gitu Bye-bye Do Bye-bye selamat menikmati 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 selamat menikmati